Ya, kembali lagi di channel Youtube gue Silahkan jangan lupa Subscribe, like, and comment, and share this video Ya, dan rama kontennya adalah Belajar Bahasa Padang Kali ini saya sudah bersama The only one The Wakil Presiden Stand Up Indom Vice President Apa tuh? Wakil Vice itu Wakil Vice Presiden Vice, ah itulah pokoknya Vice Presiden Lee of Stand Up Indom Here we are Erwin Wu Akhirnya memperkenalkan diri dengan nama Erwin Wu Erwin Wu Kenapa? Terima kasih nama Erwin Wu Karena di film pertama yang sudah tayang sabar ini ujian Terjadi kesalahan di IMDB Review Ah ah Yang masuk nama penulisnya Erwin Arnada Oh gitu Karena nama gue Erwin doang Jadinya salah Akhirnya yaudah branding nama Erwin Wu Jadi Jadi akhirnya ganti nama ke Erwin Wu Erwin Wu Pakai Wu Wu itu apa? Kenapa kasih nama Wu? Gak ada biar ear catchy aja Gak pelesetan dari Bukan pelesetan juga sih maksudnya Marga gue Wu Pakai H Wu W-H-O Enggak H-U aja H-H-U H-U Cuma Karena ini kan mau masuk di dunia entertain sebagai penulis Ya Makanya Nyari yang lebih ear catchy Gitu-gitu Erwin Writer Erwin Writer Wu Wu Oke nice Cukup sekali informasinya Dan itulah informasi terakhir yang akan kita berikan pada Kalian ini Iya H-H-H-H-H-H-H-H-H-H Oke Bang Erwin Kita langsung saja bermain Apa? Di permainan Belajar Bahasa Padang Siap Di per.. Di per.. Di.. Di.. Ini sebenarnya game Game apa? Game belajar bahasa padang Nanti gua.. Nanti gua bakal liatin tulisan Lu coba baca Kalo misalnya Lu pelafasannya udah benar Kita lanjut ke artinya apa Sesederana itu aja Gue orang Sumatra juga udah pasti benar oh iya lu asal dari? asar.. asar lagi.. asar manggib dong Palembang asal Prabu Muli.. Prabu Muli.. Prabu Muli.. Prabu Muli.. Prabu Muli, Palembang.. berarti baca manus, sayo tuh udah biasa.. caitulah.. oh berarti kayaknya saya harus memilih bahasa yang gak sulit ini tuh.. sama-sama Sumatera ya karena.. terlalu gampang.. oke kita lihat aja nantinya.. nanti setelah itu kalau misalnya udah tau pelafasannya ditebak.. kalau misalnya gak ketebak atau masih sulit.. saya kasih dua bantuan.. supaya nanti pengarahannya lebih kerucut gitu.. oh.. clue lah.. clue.. semacam clue gitu.. oke.. oke.. siap.. harusnya kalau hari ini ada sponsor saya bakal ngasih.. 2 juta rupiah.. serius? gak ada sponsor belum ada.. tapi kalau ada gua kasih-kasih aja tuh.. kata pertama benar.. ting.. 100 ribu.. enak banget.. enak banget.. kalau misalnya ada sponsor masuk.. yuk sponsor.. di bawah sini bisa ya.. ada tulisan berjalan gitu.. iya bisa gua bikin ntar.. oke.. langsung aja nih.. langsung.. langsung.. kata pertama untuk bang Erwin.. ini dia katanya.. silahkan ditebak.. ano.. Chris.. udah bener ya.. ano itu.. anak.. bukan.. 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 ucapannya udah bener ano.. tapi artinya salah.. bukan anak.. ano.. bukan anak.. bukan.. bukan anak.. apa.. gak tau.. klu.. kasih tau dulu.. belum masuk klu ini.. apa.. ano itu.. adalah.. sifat.. yang ada di manusia.. ketika dibentak.. gitu.. kesel.. marah.. tidak.. emosi.. tidak.. nangis.. bukan.. coba ano.. ano.. gitu.. klu pertama.. klu pertama.. klu pertama.. biasanya.. yang.. kayak gitu.. anak kecil.. atau cewek.. oh.. ngambek.. ngambek.. jauh bang.. belum.. jauh.. tapi dimiliki anak kecil.. iya.. em.. jadi.. ano ini adalah.. e.. e.. respon.. ketika dimarahi.. biasanya anak kecil kayak gitu.. atau cewek.. udah.. e.. gak terima.. oke.. klu kedua.. klu kedua deh.. dimulut.. oh manyun.. bukan.. diem.. kenapa di.. ano diem.. ano diem.. jadi kalau.. diem.. diem kau.. ano.. ano.. oh ano diem.. ano diem.. ano.. 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 diem.. diem.. ano diem.. ano diem.. mungkin kata pertama terlalu.. sulit ya.. pelafalan kok.. pelafalan jago.. ano.. artinya doang gak tau.. mungkin ada.. beberapa kata yang kayaknya lo harus.. harus terbiasa.. tapi gue ragu sih.. kayaknya.. Palembang sama Padang itu sama-sama mirip.. miripnya di.. di.. kebanyakan penggunaan O doang.. iya.. penggunaan O dan.. logat melantai-lantai itu masih.. masih sama.. iya.. sumatra lah ya.. sumatra masih.. iya.. masih bisa lah.. lanjut kata berikutnya yaitu ini.. apa.. nah.. manggale.. nah.. is.. manggale.. kalau.. pelafasan udah sangat.. sangat.. bisa.. kalau orang senang.. manggale.. monggo.. monggo mas gitu.. monggo mas.. bukan.. apa ya manggale.. nah.. kasih petunjuk dulu nih.. oh.. gila.. bukan.. kasih petunjuk dulu.. eee.. manggale ini adalah.. interaksi saat.. individu-individu.. atau kelompok dengan kelompok.. debat.. bukan.. oke.. bagus.. udah ngarah ke sana tuh.. eee.. tak tinggi.. manggale.. manggale.. bc.. ini materi kalau jadi buat apa ya.. emang kemiah saatnya emang kesen hidup saya gagal mbak disitu udah mulai gak seneng tuh gue.. eh mobil lagi nih buka lagi.. nah di tahap ya.. gue lagi makan tiba-tiba nepes ayam matanya negur menegur menggale itu menegur menegur.. salah, belum bukan menggali menggali klub 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 pertama klub pertama eee interaksi interaksi ini kalau gue kasih klub pertama ini kayaknya udah langsung ketebak nih jadi gue agak jauhin dulu aja interaksi barang kegiatan oh bukan bagus udah ngarah udah video call bisa dengan video call bisa dengan telepon kita tuh menggalih bisa di telepon juga bisa di video call juga bisa menanyakan kabar aku ingin menggalih kamu aku ingin menanyakan kabar kamu gitu maksudnya iya oh contoh pengenang kalimatnya aku ingin menggalih kamu enggak oh jangan jangan itu artinya lain ntar gue jelasin arti itu kata ini contoh penggunaan kalimatnya penggunaan kata ya penggunaan katanya gue ngapain ya menggalih lah main bukan gue ngapain ya saat kondomi ini menggalih lah menggalih lah main layangan main layangan menggalih kenapa spesifik banget main layangnya menggalih eh ini gue ngapain ya di pandemi ini menggalih lah ekonomi lagi sulit ah menggalih ah balik kampung ya Allah jualan Manggale jualan Manggale jualan kok jualan iya jualan Manggale kemana tuh Manggale semanta berjualan bentar ke pasar oh Manggale ibu aku Manggale berjualan berjualan nah itu Manggale kok jauh banget ya tapi iya emang jauh sih makanya gue cari kata-kata karena gue pikir kalau gue milih berdagang atau manjojo oh nggak ada ya bapak bahasa yang mendekati berjualan nggak ada Manggale Manggale gue baru tau apa kerjaan orangtuamu Manggale nah berjualan gitu aku Manggale kamu eh itu tadi aneh itu tapi nggak boleh aku jualan kamu jualan kamu masa jualan orang gitu nggak boleh dong human trafficking iya bener kata kebel masih belum belum bisa pemanasan pemanasan lanjut nih kata soal tadi Manggale nah ini nih apa tuli ah tuli tuli bukan tuli nah tuh dia tuli tuli nggak bisa denger itu tuli tinggal ditambahin H iya nggak semuanya juga dong nggak bisa denger H jadi ini dia tuli tuli H tidak bisa denger H kalau tulip nggak bisa denger P iya bukan bukan tuli tuli nggak bisa denger H ternyata kamu selama ini tuli gitu jadi kalau kamu mendengar kata ayah hanya kata ayah nggak ada H nya ada H nya tuli tuli petunjuknya ada tulis bener kenapa 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 tulis ya tulis tulis nulis kenapa bisa nebak atau kayaknya mengarah ke sana gitu gitu oh gitu terlalu gampang ini terlalu gampang ala lu tadi juga bingung jadi bang Erwin ini juga seorang penulis penulis tulis petuli penulis tulis tulis penulis tulis itu tulis penulis penuli 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 buku penuli skrip penulis skrip penulis skrip apa film petang sabar ini ujian sabay sabayko ujian sabayko ujian nah itu karena kebanyakan kan bahasa padang kalau nggak salah S itu dibaca H kan beberapa kata ada diganti bungkus bungkwe bungkwe bener kan bener-bener makanya gue nggak milih bungkwe tadi karena lo pasti tau nah mengarah karena tau bungkus bungkwe jadi tulis tulis ya itu lah easy bro easy 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 penulis kondang cocok gue jadi orang padang bisa nah selanjut katanya apa mengule 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 bener mengule apa tuh mengule kalau boleh tau ini kek itu kenapa mengulet kok gitu enggak baru bangun tidur peregangan gitu iya lagi ngapain ngulet mengule sebentar bukan gue ngasih kulit aku langsung ketebak enggak enggak usah clue contoh penggunaan kalimat aja oh contoh penggunaan kalimat aja ah lu dari tadi mengule terus gitu ah lu dari tadi mengule terus tidur-tiduran enggak duduk-dudukan tidak terbang emang lu terbang dari tadi enggak tahu ada yang diri yang ada di kepala itu lu dari tadi terbang aja gue ngomong sama siapa dari tadi mengule enggak main lu pertama nih naik nih ya udah di mulut udah bener tadi itu siul masa lu dari tadi siul aja deh gitu bisa jadi iya sih cuman kan artinya bukan bisa jadi sih orang dari tadi siulan aja iya cuman maksud gue tuh bukan itu aneh juga orang dari tadi siul oh gue tahu ngunya benar mengule menggunya dua kata ya benar ya tulis sama mengule cago gimana gimana mengule mengule iya makan terus ngunya terus ngumil terus mengule mengule pakek penekanan di kapal mengule 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 gue pikirnya tadi ya lu tuh bakal bilang ngulek mengulek iya lah jadi gue pilih kata mengulek gue orang Sumatra bro mengulek mengulek udah paham mengulek kenapa tiba-tiba ini nyari yang deket-deket aja di mulut berkegiatan ya ke manjurus mengulek mangunya mengulek ah itulah pokoknya gerdasir gerdasir yang mending benar aja ketembak ya bukan ketembak tapi ini lebih dicari sih ada beberapa kata diulang-ulang kayak tulis tadi kan tulis oh tulis kalo ini kan bangule lu harus mikir lagi gini oke 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 kata selanjutnya apa tuh ini dia lita ntar lita gue sering nih bilang di sini kayaknya emang ya gue gak pernah dengar lita gerak ih gerak deket tuh tapi bukan gerak olahraga bukan 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 jalan bukan 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 lari bukan bukan aktivitas seperti itu lita lebih kayak penggunaan kalimat iya sifat penggunaannya penggunaannya penggunaan kalimat ntar gue nyari kata yang kayaknya jangan langsung mendekat kesona kayak apa tuh ee lita 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 banah banyak banah banah itu kan banyak banget lita banah lita banget lita banah l livestock lisa lisa Maksudnya kita bagi ini, kita tidak akan dianggungkan di sini, Bagaimana dia? Kita mau sekitar dulu dan nampak, mau kodos. Mangan tadi tim, awal itu mangan. Sedikit? Hah? Bana itu banyak, kenapa? Lita sedikit-sedikit banyak, gitu. Kan bana banget? Iya. Oh iya, banget. Sedikit banget? Oh bukan, bukan, bukan. Lita bana. Oh iya, kenapa gue malahnya? Iya, salah gue. Lita bana. Lita bana. Lita bana. Lita bana. Klo? Entah, entah. Males. Mager. Iya, deket. Itu udah sepupuan itu, udah saudara-saudara itu. Oh lemas. Lemah, lunglay, lesu, letih. Jangan le deh, yang lain. Lusuh. Bukan, jangan L. Masih, jangan L. Itu masih saudara-saudara tuh. Cuman lo belum menemukan katanya. Oh capek. Benar. Oke. Sekarang Talembang, bro. Tiga, bro. Langsung di jawabnya. Tapi ini bukan lembah. Orang padang, bro. Lebih kayak mikir. Mencari padanan ya? Mencari padanannya? Lita. Makanya nanya penggunaan kata di kalimatnya apa? Lita bana. Lita bana. Capek banget. Capek bana. Wah kalo habis olahraga... Lita. Lita. Panek. Capek. Capek. Nah, sebenarnya kata Lita ini di padang itu artinya capek. Di daerah Bukit Tinggi, Lita itu artinya lapar. Jadi kalo lo main ke Bukit Tinggi, kalo lo ke Padang nanti nih. Padang. Lita. Dikasih makan gitu. Tapi bener juga. Dikasih energi. Tapi lo lagi lemes gitu. Lagi... Ntar lah. Lo tuh sebenernya pengen istirahat. Bukan pengen makan. Gua tuh pernah tuh pertama kali tuh. Oh beda. Padang sama Bukit Tinggi. Eh itu, itu kenapa. Sebagian. Beberapa kata beda. Itu kenapa gua kasih nama ini kontennya bahasa Padang, bukan bahasa Minang. Iya, iya. Tapi deket kan Padang Minang dah? Padang Minang. Padangan Minang. Gimana sih? Padang Bukit Tinggi. Padang Bukit Tinggi deket 3... Ya 2 jaman lah. 2 jam. 3 jam. Oke next. Masih ada nih. Masih banyak nih kata nih. Tuh bro. Gua orang Padang gua. Nah ini nih. Lu ga mungkin tau nih. Ciliang. Nah kan susah. Susah. Ciliang cilik. Apa? Katanya aja masih salah. Ciliang. Nah bener. Ciliang. 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 Licik. Wah. Deton. Cilik. Ciliang. Idola Ciliang. Idola sama. Bukan. Bukan Cili. Clue. Clue. Clue atau penggunaan kata? Penggunaan kata. Ciliang itu seperti ini. Ah. Itu Ciliang lah. Tangkap. Oh cicak. Lu bukan. Buaya. Bukan. Dinosaurus. Lu. Kan aneh-aneh lah. Ciliang dinosaurus ya. Kan nebak. Iya. Tapi. Lu nebaknya bukan. Gua ga yakin deh. Waktu dinosaurus itu ada orang Padang. Oh maling. Maling. Bukan. Pencuri. Maling maliang. Pencuri. Pancilo. Tangkap tuh. Ada Ciliang. Iya. Kucing. Bukan. Anjing. Bukan. Bebek. Dinosaurus lagi nih. Apa? Brontosaurus. Gak boleh ya? Gak boleh. Gak boleh. Anaconda juga bukan. Oh iya udah. Orang Eskimo juga bukan. 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 Ciar kok lu bisa nebak sih. Mouse ROG juga bukan. Jangan yang aneh-aneh. Ciliang. Lu pertama. Kecua. Lu udah bener. Binatangnya udah bener. Binatangnya udah bener. Binatangnya udah bener. Kecua. Klu pertama. Bisa di hutan. Bisa di ternak. Sebegitu. Babi. Bener. Babi celeng. Celeng? Celeng apa? Babi celeng. Celeng itu apa? Babi. Kenapa celeng? Celeng itu bahasa mana? Celengan babi. Oh gitu. Babi celeng. Itu yang babi putih itu babi celeng. Iya kayaknya. Gue juga kurang tau. Ciliang itu adanya babi. Bener. Bener. Babi celeng. Kenapa ngarah kesana? Ciliang dari kata celeng bukan? Enggak. Ciliang itu emang udah panggilan ini aja. Babi. Kalau celengan apa? Celengan buat nerau duit. Celengan tabuangan. Apa ya? Gak tau. Celengan ayang. Iya tau celengan ayam. Nah itu apa? Tabungan ayah sih. Ciliang. Ciliang. Bukan. Ciliang itu babi. Jadi kalau misalnya. Ini. Orang berburu nih. Bu-buru. Bawa anjing itu. Berburu Ciliang. Nangkuk Ciliang. Ngajak Ciliang. Oh. Ciliang itu babi. Tapi lebih hebat. Lebih. Lebih ini. Ke hutan lah. Babi hutan. Babi-babi yang ke. Apa di. Di hutan-hutan. Bukan intinya kayak gitu. Ya ya ya. Paham-paham. Babi ciliang. Ciliang. Tapi lu nangkapnya dari kata ciling. Dari kata celeng. Nah celeng mengarah ke babi. Aneh banget. Lu cari dari google nanti ada babi celeng namanya. Babi putih itu. Kayaknya ya. Gue juga gak tau nih. Gue coba google aja. Lanjut aja sambil lanjut. Oh oke. Boleh. Tak enak nih. Kata selanjutnya nih. Iya lanjut. Oke. Kata selanjutnya untuk bang Erwin. Apa tuh? Nih. Manuang. Menua. Manuang. Bukan. Bukan. Wuh. Ini seru nih. Kalau kayak gini nih. Manuang. Manuang. Menuang? Manuang itu. Manuang. Bukan. Manuang itu. Manuang. Manuang itu. Manuang itu. Manuangkan air. Manuangkan air tuh. Ada katanya. Tapi gue lupa kayaknya masih. Dituang aja. Manuang. Dibiar di. Manuang. Entar, entar. Gua bisa nih harusnya. Manuang. Deket ini. Manuang. Kupikir di Palembang juga bilang ini kok? Enggak, enggak ada Manuang di Palembang. Oke. Manuang bukan... Manuang. Kluh. Kata ini, contoh kata. Penggunaan kata di kalimat. Jangan Manuang. Jangan Manuang. Jangan Males. Tidak. Jangan Manuang, Jangan Males. Iya sih, kita tuh jangan males. Tapi artinya bukan... Manuang. Apa ya? Manuang. Makan? Bukan. Minum? Kluh. Mata gua kecolok sendirian. Kenapa bisa? Iya tapi gua apa. Aktivitas manusia yang banyak nganggur. Tidur. Enggak. Manuang bukan tidur. Tidur tuh lalo. Kan banyak nganggur. Iya kan orang nganggur. Iya maksudnya tuh bukan itu artinya bang. Emang sih orang nganggur banyak tidur. Benar. Tapi bukan Manuang bahasa dari... Mandi. Emang orang nganggur banyak mandi. Orang nganggur biasanya... Males mandi. Iya sih. Gak ngapain gitu. Yang biasa dilakukan orang nganggur. Iya. Begandang juga bukan. Hidinosaurus juga bukan bang. Anjir bukan lagi. Manuang. Jangan Manuang. Apply kerja. Masa orang nganggur gua suruh. Jangan Manuang. Jangan apply kerja. Ya jelas dia nganggur. Masa orang nganggur gua bilang. Jangan apply kerja gitu. Eh biar ada temen nganggur. Gak bisa bang. Gak bisa. Gak bisa. Jangan malas. Bukan. Clue nih. Clue. Yang clue kedua berarti ya. Manuang. Jangan Manuang. Sendiri diam. Bengong. Melamun. 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 Manuang. Manuang itu melamun. Kenapa? Kok melamun? Iya jadi kalau gini nih. Eh jangan Manuang gitu. Jangan melamun gitu. Aku harus cari kerja. Oh. Manuang. Melamun. Tapi lu gak bisa nebak. Jauh banget. Jauh. Jauh. Jauh banget. Jadi sulit. Nah itu adalah kata terakhir kita. Manuang. Nah sekarang kebalikan nih gua nanya sama lu. Dari Palembang. Ini babi celeng nih. Oh iya bener ini. Celeng ya. Iya iya wild boar. Iya bener ini. Ciliang. Ya itu. Tung. Gitu antar lokasi kamar sendiri ya. Manuang. Bahasa Palembangnya Manuang apa? Melamun. Melamun apa? Melamun. Melamun. Gak ada bahasa spesifik? Bengong. Melamun ya? Gak ada. Melamun. Melamun. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Oke. Manuang gak ada. Selanjutnya. Ciliang. Babi. Babi. Bahasa Palembang. Cok fan. Itu bahasa Cina. Itu makan. Makan. Makan asli. Gue tau. Bahasa Cina makan cok fan. Cok fan. Makan tuh kalau makan cok doang. Cok fan itu nasi. Oh. Cok fan. Makanya sering dibilang cok fan lah. Cok fan makan nasi. Makan nasi ya. Karena kan orang Indonesia biasa makan nasi. Cok fan lah. Cok. Mie ya. Ciliang. Babi. Babi itu. Kalau di Palembang ya babi. Kalau di Cina? Kalau di Cina. Cunyuk. Cucut kai. Cucut kai. Cunyuk itu daging babi tapi sih. Cucut kai. Cucut kai. Cucut kai. Cucut kai bukan. Cucut kai. Dia kan babi. Iya tapi. Bukan ya. Dia general. Pan lima. Oh iya udah. Apa tadi? Babi di bahasa Palembang. Ya babi. Masa babo. Oh iya. Lanjut. Lanjut. Lita. Lita. Tadi apa itu? Capek. 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 Gak ada bahasa spesifik. Gak ada. Kalau baca Cina ya? Capek. 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 Tinggal diganti F doang. Capek. Ayo Pak. Aman kita berloti. Selanjutnya. Katanya tulis. Tulis gak ada ya? Tulis gak ada. Tulis tulis. Manggaleh. Berjualan. Oh tulis itu ini. Pake O sama E doang. Tulis. 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 Kau nulis apa? Kau nulis apa? Oh iya. Pake O sama E. Tulis. Manggaleh. Berjualan. Jualan, jualan. Dagang. Dagang. Tidak ada. Jualan. Kalau Cina ada dong. Coba. Transaksi. Gak tau. Gak tau. Gak belajar bahasa Cina. Selanjutnya. Dagang, dagang. Ano. Diam. 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 Diam kau. Diam kau. Banyak tingkah. Diam. Jangan banyak tingkah kau. Iya. Oh iya iya. Paham. Di Cina tak ada? Diam. Shut up. Gak ada, gak ada. Jadi Bang Erwin ini adalah keturunan Cina. Keturunan Cina. Orang Indonesia keturunan ras Cina gitu. Iya. Dan dia juga bikin special show bertajuk Who Am I. Ya itu 2018. Dan yang baru itu namanya Alinea. Alinea 2020. Nah itu bisa dihulih di? Comica.id. Begini videonya. Ada nanti. Ada nanti. Giniat banget lo editnya. Nah itu dia cuplikannya. Beli di Comica. Di Alinea lo cerita tentang apa? Cerita. Tentang gue dijodohin. Cerita perjalanan karir gue dan. Kehidupan lo sebagai orang Cina. Ya. Ya. Karena kan gue. Dari kecil hidup. Ya emang Cina sih. Ya jadi. Agak. Merasakan banyak penderitaan. Kayaknya baru. Gue nonton langsung dan. Gue sangat rekomendasi sekali itu. Atau lo ngebahas tentang Cina. Gak enaknya jadi orang Cina. Kebanyakan di WMI. Oh di WMI. Lebih ke cerita kehidupan gue aja. Oke. Beli paket lah. Bundling itu ya? Oh gak ada bundling. Oh jadi beli satu satu. WMI 75. Alinea 150. Siap. Terima kasih Pak Erwin. Terima kasih Irwin. Jangan lupa juga beli Alinea dan. Mete-mete tanggal 20. Yoi. Mantap.